Halo 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 Berjumpa lagi dengan saya Ade Haryanto di tutorial YouTube saya di channel Ade Haryanto Oke kali ini kita akan menginstall emulator Android di sistem operasi Windows Disini saya menggunakan Windows 10 dengan 64 bit Oke langsung saja kita download emulatornya Disini saya menggunakan Ganymotion Kita masuk ke websitenya Ganymotion.com Oke disini kita klik sign in Nah disini kita harus membuat account terlebih dahulu untuk mendownload emulator dari Ganymotion Kemudian kita klik tombol create account Sesuaikan dengan keindahan anda dan alamat email anda Ini bebas yang atas ini Disini saya tidak akan centang Kemudian create account Pastikan username yang anda gunakan belum digunakan oleh orang lain Nah kemudian email aktifasi akan dikirim oleh Ganymotion Sekarang kita cek email kita Oke sekarang kita akan cek email Nah disini sudah masuk email dari Ganymotion Kita buka emailnya Nah kemudian klik link yang ada di dalam email dari Ganymotion Nah kita akan diarahkan ke website Ganymotion secara langsung dan secara otomatis Nah disini akun kita sudah aktif Nah disini kita bisa klik tombol atau menu download Nah disini bisa kita download Ganymotion versi 2.8.0 Nah ini sistem equipmentnya atau sistem standarnya Microsoft Windows 7.8.1.10 Nah 32 atau 64 bit Kemudian RAM 2GB Hard Dispacenya para CMB Dan sebagainya Nah disini ada 2 versi Yang pertama bersama dengan VirtualBox Kemudian yang tidak ada VirtualBox Nah disini saya sarankan untuk memilih yang awal Karena tidak semua komputer Atau semua orang menginstall VirtualBox Kita klik download for Windows Nah disini akan otomatis Misalnya kita menggunakan Mac OS atau Linux Nah dia akan terdeteksi otomatis Tidak harus kita memilih manual Misalnya OS tertentu Nah kita klik Ya disini sudah mulai mendownload Oke filenya sudah kita download Kita buka filenya double click Kemudian kita yes kan Nah disini bahasanya adanya inggris Kemudian ini bisa kita centang Atau tidak juga boleh Kemudian install Ya kita finish Ini loading dari Ganymotion Nah ini adalah tampilan Ganymotion Nah ini adalah tampilan Ganymotion Nah kemudian kita check in dulu di setting Kemudian check in Kita masukkan username tadi Ya disini sudah kita check in kan Kita silang Nah untuk menambah emulator kita klik add Kemudian disini akan muncul list Emulator yang akan kita gunakan Yang pastinya kita harus terkoneksi dengan internet terlebih dahulu Nah oke disini sudah terlihat beberapa virtual device yang bisa kita gunakan untuk menjadi emulator Nah disini anda bebas memilih yang mana saja Disini ada Google Nexus Kemudian ada Htc, Samsung, Motorola dan sebagainya Disini saya akan menginstall yang layar kecil saja Ini saya Ini yang akan saya gunakan Anda bebas membeli emulator apa saja Kemudian klik next Nah disini ada deskripsi emulator yang akan kita gunakan Dan berapa besar ram harddisk yang akan digunakan Kemudian kita klik next Nah Ganymotion akan mendownload file virtual Yang akan digunakan untuk emulator Kemudian kita klik finish Nah disini sudah terdownload Nah emulator yang akan kita gunakan Nah disini sudah ada emulator yang sudah kita download dan siap digunakan Kita pilih emulator yang akan digunakan Kemudian klik tombol start Ya ini adalah emulator yang sudah kita jalankan Ya ini Android versi lamain Ya kita bisa testing menggunakan aplikasi yang sudah pernah kita buat sebelum-sebelumnya Ya sudah berjalan dengan baik aplikasi yang sudah pernah kita buat sebelumnya Oke sekian tutorial dari saya Kita bisa menginstall emulator dengan mudah di Windows Oke sampai jumpa di lain kesempatan di tutorial saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe dan like channel saya Visit my blog www.adeharyanto.com See you next time Sub indo by broth3rmax